Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini, kita mau membahas satu soal di kelas 12, KUIKULUM 2013, mengenai analisa bangun ruang. Topik yang ingin dibahas kali ini adalah jarak bidang ke bidang dari suatu bangun ruang kursus. Kita baca soalnya, lalu kita lihat tipsnya dan jawaban soal ini ya. Nah, diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Tunjukkan dan hitunglah jarak bidang BED dengan bidang CFH. Oke. Pertama-tama kita buat dulu sketch-annya. Buat sketch-annya dulu saja. Nah, ini. Nah, ini ada pencanjian buat penamaannya. ABCD disebut duluan, jadi alas. EFGH. Muternya ke sini, yang tutupnya juga harus muternya ke situ. Berikutnya, kita kasih 6 cm. Nah, ini. Lusuknya semua 6 cm. Lalu, jarak bidang BED. Kita gambar dulu BED. Oh, ini dia. BED. Aduh. Aduh, kurang bagus ya. Ini segitiga ya, harusnya. Dengan CFH. Iya, CFH itu. Kesitu ya. Oke. Nah, jadi bangun ini berapa jaraknya? Nah, yang pertama-tama, jarak itu berarti konsepnya itu sependek-pendeknya. Ya, sependek-pendeknya. Jadi, maksudnya gini. E ke H kali ya. E ke C kali ya. Aduh, jauh. E ke C jauh. Jadi, kita maunya yang sependek-pendeknya. Nah, lalu, khusus untuk bidang, ini ada konsep penguasa. Nah, jadi kita mesti mencari pewakilan bidangnya yang sesuai untuk menghitung, untuk mewakili, menghitungnya. Kira-kira gitu. Ya, jadi maksudnya gini nih. Kalau segitiga ya, pewakilan bidangnya itu misalnya yang tengah-tengahnya. Nah, gitu. Bisa juga. Kesini. Gitu ya. Bisa juga kesini. Bisa. Kalau bentuknya pas segi atau pas segi panjang, bisa saja yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Sisi-sisinya bisa saja yang sesuai. Nah, untuk soal ini, itu pewarna bidangnya yang cocok tuh yang ini. Ketengah, siku-siku. Nah, gitu. Dia juga kesini tuh. Tuh, kesana. Oh, ada yang salah. Ada yang salah gambarnya. Bukan kesini ya. Ini, ini harusnya kesana. Kesana. Gitu ya. Tengah-tengah. Si HC-nya. Gitu. Nah, ini gambarnya kurang bagus ya. Nah, jadi. Nanti. itu adalah kalau segitigitu ada titik beratnya itu kalau kita kata garis gitu ya jawabannya sebenarnya ada di garis ag kalau kita buat segitiga nah ini harus berikutnya adalah segitiga bantuan biar bapak jelas segitiga bantuan kita pindahin dulu ya nah ini namanya bidang diagonal disini A disini C disini G disini E nah ini AC nya disini ya oke lalu ada AG AG itu kesini ag ke sebelah sini gitu ya lalu ini di dasar ya di dasar di dasar itu di tengah-tengahnya ini ada titik misalnya E A yang dia tarik garis disini gitu yang ini ya oke kita selanjutnya ini kita penjelas sedikit ya ini buat ya nah ini sebenarnya berwakilnya bidang yang cocok ya ini kita tarik garis disini nah yang ini ke sebelah sini ini nah gitu ya nah kira-kira gitu nah sekarang ini kan E Aksen nih ya ini yang anggap aja ini C Aksen ini E Aksen gitu ini E Aksen nah disini ada C Aksen di atas di atas ini C Aksen dan ini dihubungkan tarik garis ini nah jadi kena nih potong disini seperti disini misalnya ini dikasih nama X disini dikasih nama Y nah yang ditanya itu adalah panjang X Y jadi jarak bidang BED dan bidang C F H adalah panjang X Y gimana-gimana bisa ya nah lalu ini sebenarnya jawabannya sepertiga diagonal ruang nah ini sebenarnya boleh pakai perbandingan gitu boleh tapi yang mudah ini sudah terbagi menjadi tiga gitu kira-kira gitu ya kalau pakai perbandingan boleh misalnya pakai ini puncaknya di A jadi kita pakai ayun-ayun nah gitu jadi ini P ini nah gitu ya sama dengan ini P ini nah misalnya gitu AC berapa AC diagonal sisi diagonal sisi itu tusuk AK2 6 AK2 oh berarti disini 3 AK2 nah kira-kira gitu ya nah kalau gitu ini setengahnya dia juga setengahnya berarti ini sama besar ya ini sama besar ya ini sama besar lalu kalau kita melihat dari segitik yang lain misalnya segitik yang ini juga sama ya kita dapat menunjukkan ya dari puncak ini per ini sama dengan ini per ini kira-kira gitu ya oh ini nanti sama juga 3 AK2 3 AK2 berarti ini setengahnya ini setengah dari sini berarti ini sama panjang berarti ini juga sama panjang oh baiknya semua sama panjang kira-kira gitu ya jadi mudahnya itu X Y itu adalah 1 per 3 dari AG AG itu apa AG itu dia guna ruang nah yang guna ruang itu untuk kubus nunggu saya sepertiga sepertiga mana ini nya ya yang guna ruang itu rusuk AK3 berarti sepertiga rusuknya berapa rusuknya 6 6 AK3 kalau gitu jaraknya 2 AK3 cm oke bisa ya oke cukup sampai disini terima kasih sudah belajar bersama-sama jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap harinya semoga masih semuanya selamat menikmati